Nah ini gambar konsilival yang kedua, bayangkan Miss Dinarnya betapa repot melayani para uskup yang sebanyak itu. Sidang dalam bahasa latin, jadi dalam sidang konsilival yang kedua itu ada empat moderator yang disamakan dengan empat penulis Injil. Jadi salah satu diantaranya Agajani itu seperti Yohanes, Lerkaro, Sunens, terus satu lagi saya lupa namanya. Sunens itu orang yang lucu, Agajani itu seperti Yohanes, ngomong tinggi dan berwibah sekali. Pernah datang ke tahun 51 kalau tidak salah, ke Don Bosco disini. Nah asal diketahui Kardinal Sunens misalnya itu pintar sekali bahasa latin. Tidak banyak orang yang pandai berbahasa latin, tapi Kardinal Sunens pandai bahasa latin. Saking pandai bahasa latinnya dia bisa melucu dalam bahasa latin. Dan tertawanya pun dalam bahasa latin. Sungguh, Anda kan tertawanya dalam bahasa Indonesia itu. Sebelum ke liturgi, saya ingin sedikit mengajak Anda untuk mengerti seperti apa pembaharuan konsili fatikan kedua. Ujungnya mau apa sih? Ujungnya adalah pembaharuan konsili fatikan kedua mau membawa semangat baru modern dalam gereja katolik. Dan bahkan sejarah sejauh yang saya tahu juga dalam sejarah Indonesia, poin ini seringkali tidak dikatakan. Yaitu begini. Pada bulan Oktober sekitar tanggal 20-an, ada seorang uskup Indonesia memecah ketegangan. Uskup ini namanya Monsignor Van Bekum, SVD. Dia adalah uskup dari Rutan. Sudah serang. Dari Rutan. Tentu saja uskup-uskup pada waktu itu uskup Belanda, kecuali termoyono saya kira. Saya kira termoyono. Asal diketahui Van Bekum dalam yang namanya brainstorming, jadi kayak dia memberi semacam introduksi kepada para sidang konsili, dia berkata begini, kurang lebih saya mengusulkan agar perayaan-perayaan dalam gereja katolik bisa dihayati oleh umat setempat di dalam konteks bahasanya. Konteks kebudayaannya. Bapak-Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang Anda rasakan, tapi kalau Anda mencintai liturgi, Anda akan merinding mendengar ini. Akan bergetar mendengar kalimat ini. Mengapa? Sebelum konsilifatikan kedua, bahasa yang digunakan bahasa Latin. Sudah serang. Bayangkan orang dari Lembata, Kampung Gunung Kidul, harus mengucapkan kata Latin. Dugaan saya lidahnya pasti kesosolan, kami sosolan. Bukan hanya itu, tapi juga bagaimana mengerti misalnya peristiwa yang begitu indah di dalam Ekaristi, masuk di dalam dirinya. Anda tentu mengingat surat kisah para rasul bukan? Ketika Petrus berkotbah, apa yang terjadi? Umat dari Pamphylia mendengarnya dalam bahasanya. Dari Eritrea, Ethiopia mendengarnya dalam bahasa. Umat dari Yunani mendengarnya dalam bahasanya. Dari Phrygia mendengar dalam bahasanya. Saya hanya mau mengatakan bahwa pewartaan iman dalam Pentecostal mendengar kabar Injil itu dalam konteks bahasanya. Nah, Van Begum mengingatkan gereja katolik. Kita harus memakai bahasa setempat. Pada waktu itu sudah-sudah ada kardinal namanya Kardinal Frings. Kardinal Frings itu adalah kardinal dari Golan. Dia membawa seorang imam muda yang culun pintarnya bukan main, ahli teologi namanya Joseph Ratzinger. Sekarang menjadi paus Benedictus XVI. Pada waktu itu dia umurnya 34 atau 35 tahun. Kardinal Frings orangnya kecil, kurus, tapi kalau ngomong semua mendengar. Dan dia berkata, saya bersama dengan Oskop Van Begum.